Rahayu, Rahayu, Rahayu Saguming Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Dijayeng Pangudar Nalar Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan tentang ajaran Aksoro Jawa 20 Yang video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang Hono Choroko Sekarang saya akan lanjutkan dengan Aksoro Jawa Baris yang kedua dari atas Yang berbunyi Doto Sowolo Doto Sowolo itu arti sinonimnya adalah Datan Sowolo atau tidak bisa mengelak dauh Dawoh itu perintah yang tidak bisa menolak dauh Atau perintah adalah si hidup yang harus titis tepat pada sasarannya Tidak wulawali karena nanti akan lahir ke dunia Di sini utusan tadi adalah benih hidup yang keberadaannya ada di dalam kandungan atau gogarbanya sang ibu Arti dan maknanya Aksoro per Aksoro Doto Sowolo adalah Do Dat Dumadi berwujud gotro Tetapi masih samar atau tersembunyi Belum terlihat jelas oleh mata To Titis teteseng Komo Tepat benar Maksudnya si Komo ketepat sasaran Membuai indung telur Di dalam kandungan atau rahim ibu Kemudian So Sarining Roso Rasani sang permulaan hidup Lalu Wo Wandio atau wadi yang dirahasiakan Karena belum terlihat jelas oleh pancaendra Dan Lo adalah lahir atau lumaksono Maksudnya si jabang bayi lewat lahir jalan yang kecil Tetapi bisa dilalui Lebih jelasnya begini Tidak dapat melawan kodret dan pas mengenak kesasarannya Juga tepat perintah Gusti yang maha tunggal Melalui nikmat sari rasa Sebagai jalan rahasia Yang terus menerus tiada hentinya Kemudian lahir atau lumaksono ke alam jagad raya ini Jadi Honocoroko dan Doto Sawolo Menjelaskan proses terjadinya jabang bayi Di dalam kandungan ibu Ini namanya Sangkaneng Dumadi Atau asal usulnya hidup manusia Di sini Saya akan jelaskan sekalian Tentang proses terjadinya jabang bayi Di dalam kandungan Sampai lahir dari gua garbanya sang ibu Lahir dari gua garbanya sang ibu itu berawal dari Gotro Gotro itu calon benih hidup Yang berada di bumi suci Yaitu kandungan ibu Kemudian ada Triroso Yaitu rasanya atau titising Gusti Rasaning Bopo Rasaning ibu yang memadukasi Sehingga benih hidup tadi tertanam di rahim ibu Atau di bumi suci Jadi benih hidup itu Saya sebut mohon maaf Namanya Komo Komo itu sperma Jadi dengan tertanamnya sperma Di tanah yang subur Maka benih tadi tukul atau tumbuh Dan hidup benih tadi Tetapi belum terlihat jelas Masih samar-samar Belum bisa dilihat oleh mata Itu laki-laki atau perempuan Ini dinamakan nungkak gaib Nungkak itu artinya Semi gaib itu samar Jadi gaib yang masih samar Yang belum bisa dilihat jenis kelaminnya Karena masih dalam penguasaannya Gusti Kemudian Proses terjadinya jabang bayi Dengan menyatunya tri rasa Rasa ning Gusti Rasa ning Bopo Dan rasa ning ibu Maka terjadilah Kehamilan Atau hamil Dari perjalanan kehamilan Sang ibu ini Kira-kira Hamil berumur 1-2 bulan Gusti Kang Mausuci Menciptakan sketsa wajah si jabang bayi Kemudian Kehamilan masuk bulan ketiga Gusti menciptakan kulit dan Kehamilan menginjak usia keempat bulan Gusti menciptakan otak Lalu Kehamilan menginjak umur 5 bulan Gusti menciptakan otot Kemudian Kehamilan menginjak Menginjak 6 bulan Gusti menciptakan tulang Dan Kehamilan berumur 7 bulan Gusti menciptakan rambut Darah Daging Ini yang disebut Sempurnanya Gusti menciptakan Jalmo Menungso Yang disebut Punang jabang bayi Maka Saya menyarankan Agar kita sebagai manusia biasa Berterima kasih kepada Gusti Yang sudah menciptakan manusia Dengan sangat sempurna ini Selanjutnya Kandungan ibu berumur 7 bulan Biasanya Kalau orang Jawa Dirayakan dengan Tingkepan Atau 7 bulanan Maksudnya apa? Maksudnya agar Si jabang bayi Di dalam kandungan tadi Dalam kondisi sehat Terlepas dari Sengkolo Kemudian Setelah Kehamilan menginjak Umur 8 bulan Gusti dengan kuasanya Memberikan tugas Kepada Yang namanya Sedulur papat Sedulur papat Yang berasal dari 4 elemen Atau 4 anasir Yaitu 1. Anasir angin 2. Anasir air 3. Anasir api Dan keempat adalah Anasir tanah Keempat anasir itu Untuk melindungi si jabang bayi Dalam kandungan Nah Hidupnya si jabang bayi Di dalam kandungan ibu Juga dilengkapi dengan Getih Atau darah putih Yang mempunyai sifat Yang mempunyai sifat Welas Asih Kemudian Bungkus Yang bertugas Melindungi Kekuatannya Si jabang bayi Lalu Ari-ari Menjaga Sukmaluhur Kemudian Getih abang Atau darah merah Yang melindungi Dari segala Mara bahaya Juga Gusti menciptakan Lubang sembilan Termasuk Pancaendranya Si jabang bayi Selanjutnya Gusti memberikan Tempat Atau letaknya Sedulur papat Yang menempati Raganya punang Jabang bayi Agar Sang jabang bayi Nanti Bisa lahir Dengan selamat Juga Sempurna Sesuai dengan Kesempurnaannya Gusti Kang Mohosuci Sedangkan Empat Anasir Yang menjadi Sedulur Papatnya Si jabang bayi Tadi Yang mempunyai Tugas Dan menempati Serta menjaga Raganya Di antaranya Adalah Dari Anasir Angin Bertempat Di kulitnya Si jabang bayi Dari Ari-ari Bertempat Di tulangnya Si jabang bayi Kemudian Dari Anasir Api Bertempat Di urat Sarapnya Jabang bayi Dari Anasir Bumi Atau Anasir Tanah Bertempat Di dagingnya Jabang bayi Kemudian Setelah Kehamilan Masuk Ke sembilan Bulan Gusti Kang Mohosuci Menghidupkan Rasa Untuk Si jabang bayi Yang Berwujud Budi Roso Pikiran Kehidupan Yang disebut Hidup Atau Sukma Sejati Budi Di dalam Budi Ada Engsun Kemudian Rasa Di dalam Rasa Ada Hidup Lalu Pikiran Di dalam Pikiran Ada Rasa Kemudian Kehidupan Di dalam Kehidupan Ada Akal Dan Pikiran Jadi Lengkap Sudah Bentuk Si jabang Bayi Setelah Kehamilan Sembilan Bulan Sepuluh Hari Si punang Jabang Bayi Berbicara Dengan Bahasa Rohnya Kurang Lebih Artinya Begini Yo In Sun Sejati Menung So Yang Dicipta Kehidupan Yang Mohu Suci Yang Ngowo Kasampurnan Yang Gusti Mohu Kuoso Gusti Yang Sampun Paring Kasampurnan Dumateng Kulo Awujud Jabang Bayi Yang Bumi Suci Meniko Bumi Suci Di sini Yang Saya Maksud Adalah Alam Kandungan Jadi Artinya Dengan Bahasa Indonesia Ya Inksun Si Jabang Bayi Sejati Manusia Yang Diciptakan Gusti Yang Maha Suci Yang Membawa Kasampurnan Gusti Maha Kuasa Gusti Yang Sudah Memberikan Kesempurnaan Inksun Si Jabang Bayi Di Bumi Bumi Suci Ini Kemudian Pas Kehamilan Sembilan Bulan Sebelas Hari Gusti Dengan Bahasa Gaib Menjawab Si Rau Suwan Cine Ucul Suka Gua Garbane Ibumu Nyo Bumi Suci Ucul Lewat Dalankang Cilik Nanging Iso Kok Lewati Artinya Si Jabang Bayi Sudah Waktunya Lahir Dari Gua Garbaning Ibu Yobumi Suci Itu Lewat Jalan Yang Kecil Tetapi Bisa Dilalui Kemudian Lahirlah Jabang Bayi Ke Bumi Mulyo Ini Dengan Lahirnya Si Jabang Bayi Yang Dibarengi Dengan Tangis Si Jabang Bayi Merupakan Basar Roh Si Jabang Bayi Itu Basar Roh Melalui Tangis Itu Kurang Lebih Artinya Begini Duh Gusti Kang Mau Suci Kok Kados Mak Bumi Mulyo Meneko Ketinggalipun Nge Girisi Jadi Begitu Si Jabang Bayi Tadi Lahir Melihat Jagad Raya Ini Merasa Takut Kemudian Sambat Artinya Duh Gusti Kang Mau Suci Seperti Inikah Keadaan Di Alam Padang Ya Bumi Mulyo Ini Kelihatannya Sangat Menakutkan Kemudian Gusti Menjawab Dengan Bahasa Gaibnya Kurang Artinya Begini Semua Sudah Tercepat Dengan Sempurna Untuk Jalmo Menungso Jadi Tidak Perlu Takut Karena Kamu Sudah Dijaga Sedulur Papatmu Siang Maupun Malam Jadi Pada Umumnya Ibu Hamil Sampai Melahirkan Pada Hitungan 9 Bulan 11 Hari Ini Menunjukkan Sebenarnya Aksoro Jowo 20 Itu Yang Terbagi Menjadi Dua Perangan Dengan Mengacak Formasinya Tetapi Tidak Mengurangi Daya Kuasanya Yang 9 Yaitu 9 Aksoro Tidak Bisa Dimatikan Oleh Aksoro Jowo Yang Lain Atau Tidak Bisa Dipangku Oleh Aksoro Jowo Ini Sebenarnya Semua Gambaran Dari Rohaninya Manusia Sedangkan Aksoro Jowo Yang Sebelas Bisa Mendapat Sandangan Sandangan Disini Yang Saya Maksud Bukan Pakaian Tetapi Sandangan Yang Berhubungan Dengan Perilaku Manusia Yang Berbentuk Lahiriah Dan Aksoro Jowo Yang Sebelas Ini Bertempat Diraga Dan Organ Tubuh Manusia Itulah Penjabaran Tentang Asal Usul Hidup Dan Terjadinya Manusia Yang Disebut Sangkaning Dumadi Atau Asal Usulnya Manusia Di Bumi Mulya Ini Jadi Aksoro Jowo 20 Itu Mempunyai Makna Dan Filosofi Tentang Ajaran Ilmu Sangkan Paraneng Dumadi Kemudian Yang Saya Sampaikan Ini Baru Dari Aksoro Hono Coroko Dan Doto Sowolo Artinya Ini Baru Memahami Tentang Sangkaning Dumadi Belum Paraning Dumadi Walaupun Belum Secara Penuh Atau Secara Keseluruhan Yang Bisa Saya Sampaikan Tetapi Paling Tidak Sudah Bisa Memahami Apa Yang Disebut Hidup Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Yang Percaya Saya Persilahkan Diambil Manfaatnya Dan Bagi Yang Kurang Percaya Atau Tidak Percaya Sama Sekali Juga Saya Persilahkan Saja Sampai Bertemu Lagi Dengan Video Saya Berikutnya Nanti Saya Akan Sampaikan Kelanjutannya Ke Aksoro Podo Joyo Dan Mogobodongo Yang Akan Mengupas Tentang Paraning Dumadi Sekian Mohon Maaf Apabila Ada Salah Rahayu 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 Sagungeng Dumadi